Hai nanti kalau ada pertanyaan silahkan silahkan via komen ya nanti ya silahkan ketik komennya di channel YouTube Kalista Eceri nanti jangan lupa like comment dan subscribe nya di Kalista Eceri selamat pagi pagi ini Kalista Eceri ingin memberikan wawasan mengenai penyakit moncong putih atau wet spot atau cotton mouth disease pada benih ikan lele di musim hujan seperti ini ini biasanya sering terjadi penyakit moncong putih itu pada benih lele gejalanya seperti ini nih ini contohnya ini contoh moncong putih lihat jadi di di apanya mah ya di mulutnya atau disungutnya itu ada putih-putihnya itu jadi dia berupa seperti kapas itu putih-putih itu di mulutnya nah ini ini kalau udah ada yang tandanya yang mati beberapa ekor gini berarti yang lainnya udah ada yang terinfeksi seperti ini ini kalau nggak segera ditangani ini bisa apa namanya ya mengakibatkan kematian massal bahkan bisa mati total ini penanganannya pun juga harus hati-hati dan pas pemberiannya pemberian obatnya lah nanti ini kita pakai obatnya kita pakai yang untuk membunuh langsung nanti ya ini kita pakai ini kalium pemanganat atau biasa orang menyebutnya obat cacar atau PK ini tadi udah saya masukkan ke ke dalam semprotan ini sprayer ini nanti kita spraykan kesana oke nah kita semprotkan jadi PK itu warnanya seperti ini kalau kena air dia warnanya ungu ini kita pakai PK eh ditambah introvlog juga boleh bisa tapi untuk 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 gejala awal ini kita tanpa PK eh tanpa introvlog dulu kalau besok ada gejalanya belum 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 membaik nanti baru saya kasihin rovlog ini cukup PK aja dulu ini ditambah garam groso itu juga bagus ini nah nanti kalau muncul seperti ini di kolam di kolam rekan-rekan ya ini airnya jangan sampai diganti diganti jadi kalau waktu ada kejadian moncong putih ini airnya jangan diganti kalau sampai ganti airnya wah itu bisa bahaya patal nanti jadi yang yang kena wet spot nanti semakin banyak yang kena moncong putih itu nanti semakin banyak jadi moncong putih itu penanganannya ya harus langsung di kolamnya itu jangan dipindah-pindah kalau dipindah-pindah nanti malah habis nanti ikannya benihnya banyak yang mati nanti jadi penanganannya cukup di kolam yang sudah terinfeksi itu airnya kita kurangi sedikit enggak masalah tapi jangan ditambah terus nanti kita puasakan kita puasakan sampai dua hari tiga hari sampai ikannya enggak ada yang terkena moncong putih biasanya kalau hujannya itu intensitasnya tinggi terus habis sortir atau atau dari benih dari perjalanan jauh itu biasanya rawan terkena moncong putih ya tuh airnya jadi merah nih jadi merah keunggunan ini nih kita habiskan ini selain pemberian PK tadi ya ini kita kasihkan kita kasih garam grosso itu garam yang 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 belum diolah itu yang masih kristal itu itu dengan dosis 4 PPT misalnya gini dalam 1000 air 1000 liter air itu itu butuh garamnya sekitar 4 kilo itu yang 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 udah udah apa namanya ya yang udah parah nanti tapi pemberiannya kita kita berikan sedikit-sedikit jadi mulai dari satu kilo terus hari berikutnya tambah satu kilo hari berikutnya tambah satu kilo sampai hari keempat tambah satu kilo kemudian ini penanganan untuk moncong putih ini ini tidak disarankan memakai antibiotik sejenis tetrasiklin atau tetrasiklin atau apa namanya ya seperti tetra itu ndak karena ini tuh bakteri gram negatif kemudian untuk mereka yang tadi saya sebutkan tadi tiga tadi seperti tetrasiklin dengan oksitetrasiklin itu dia itu pembahasnya bakteri gram positif jadi kalau diberikan oksitetrasiklin maupun tetrasiklin itu nggak akan efek ke penyakit wet spot ini ya jadi pemberian antibiotiknya nanti itu belum disarankan nanti ya untuk untuk ini kalau mau pakai nanti pakenya yang itu apa namanya introvlog introvlog 25 nanti pakenya penyebabnya ya penyebab dari wet spot sendiri itu eh berdasarkan pengalaman yang Kalista Hechery alami selama ini selama ini ya ini itu karena kolamnya kurang bersih bawahnya jadi nyikatnya kurang bersih kemudian banyak kotoran atau sisa pakan yang set yang mengendap di bawah akhirnya gram negatifnya tuh sering muncul terus pas kondisi ikannya kurang fit atau kondisi tubuh ikannya itu kurang bagus dia mau langsung mudah terkena biasanya karena cuacanya yang sering hujan kalau malam itu banyak embun kalau malam banyak embun kemudian pakan yang kita berikan di sore harinya atau pas malam harinya itu tidak tercerna dengan baik akhirnya menimbun di bawah jadi kadang juga apa namanya sisa pakannya itu ngendap di dasar itu jadi akhirnya mempercepat timbulnya penyakit wet spot ini sendiri betulnya kalau kolamnya bersih nyikatnya itu bersih terus kondisi airnya bagus terus porsi makannya pas itu jarang terjadi wet spot pertumbuhan wet spotnya atau penyakitnya itu penyebarannya semakin tinggi itu kalau cuacanya semakin panas malahan jadi wet spot itu kalau habis dingin terus panas itu wet spot itu cepet cepet menyebar jadi sebaiknya nanti ini kolamnya saya tutup nanti ini kolamnya saya tutup dengan itu dengan paranet yang bekas kakapan itu nanti kita tutup di sini biar nggak kepanasan nanti ini karena posisinya lost nah ini sudah kita tutup dengan paranet atasnya semoga nanti bisa cepat membaik atau bisa segera teratasi penyakit wet spotnya jangan lupa like comment dan subscribe-nya di Kalisya Seri nanti kita tunggu besok atau besok lusa kalau ada perkembangan lagi atau tidak nanti kita posting kembali tuh udah selesai